Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi blue screen saat kalian colokan e-GPU ya, baik itu Reset Core, Aorus Gaming Box, atau yang lainnya gitu. Nah, sebenernya untuk cara ngefixnya gampang banget, ini kemungkinan ya, kalau kalian melihat error message seperti ini, saya juga udah sempet foto gitu dengan HP saya, ya mohon maaf untuk kualitasnya kurang bagus. Jadi, itu ada masalah pada driver kalian gitu ya, jadi kalian di GPU kalian gitu atau mungkin VGA bawaan kalian itu bermasalah gitu. Jadi, yang harus kalian lakukan adalah mematikan VGA bawaan kalian. Caranya kalian bisa klik kanan untuk di start dan kalian bisa klik yang device manager dan kalian cuma tinggal tunggu aja sampai loadingnya beres dan keluar gitu untuk device managernya, kalian tinggal klik yang namanya display adapters. Di sini ada panah, kalian bisa klik aja dan kalian tinggal klik yang di GPU atau GPU bawaan kalian ya, kalau di sini untuk saya adalah GTX 960M. Setelah itu kalian jangan langsung klik kanan terus disable, karena ini gak akan bisa. Jadi, kalian harus klik yang view, terus kalian klik yang devices by connection, lalu kalian pilih yang PCI controller X16 ini untuk saya ya. Jadi, di sini kita akan pilih parent dari di GPU atau GPU bawaan kalian. Kalian tinggal klik kanan aja gitu ya, kalian tinggal klik kanan dan kalian tinggal disable device. Dan kalian klik yes dan udah gitu. Dan nanti VGA kalian akan mati gitu ya untuk. Dan nisaya setelah kalian mematikan dari PCI controller-nya yang X16 untuk yang saya, itu nanti gak akan ada blue screen lagi atau blue screen ya pokoknya BSOD udah gak ada gitu ya. Itu bakal gak ada lagi dan kalian udah bisa langsung colokin eGPU kalian. Untuk saya gak ada lagi yang namanya kayak gitu gitu ya untuk yang blue screen lagi. Dan tinggal kalian install driver-nya gitu. Dan kalau kalian matiin gitu ya untuk yang 960M-nya, kalian bukan matiin yang PCI controller X16 ini, atau mungkin kalian gak matiin yang parent dari GPU bawaan kalian, itu nanti saat kalian install Nvidia driver atau mungkin AMD driver. Tapi kayaknya sih kalau kalian install Nvidia driver gak akan bisa. Kalau misalnya VGA bawaan kalian Nvidia dan kalian pake eGPU atau VGA external-nya Nvidia juga, nanti itu bakal nginstall VGA yang dari laptop kalian atau VGA bawaan kalian. Jadi kalian harus matiin induk atau parent dari VGA bawaan kalian. Dan ini gitu doang sih, gampang banget. Atau kalau mungkin kalian mau coba DDU juga bisa aja. Saat saya coba DDU juga udah gak ada lagi gitu yang error kayak blue screen gitu. Tapi ya nanti saat saya install driver itu gak terkeinstall gitu untuk driver-nya gitu. Dan ya saya saranin sih yang lebih cepet yang ini aja untuk matiin PCI. Karena kalian harus masuk ke safe mode, kalian install DDU, kalian clean and restore gitu ya. Terus nanti balik lagi, terus kalian install dan menurut saya itu lebih lama dan lebih ribet gitu. Cuman kalau kalian mau coba yang lebih simple silahkan. Kalau kalian mau tetap stick sama yang lebih ribet ya silahkan gitu. Terserah kalian. Dan ya jadi cukup segitu doang sih ya untuk videonya dan next for coaching. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax